Alasan Tukul Arwana akhirnya mau tampil lagi di layar kaca setelah vakum 3 tahun gegara sakit. Setelah lama vakum, presenter sekaligus komedian Tukul Arwana akhirnya tampil lagi di layar kaca. Seperti diketahui sebelumnya pada 2021, Tukul Arwana mengalami pendarahan otak yang mengakibatkan stroke. Kini akhirnya Tukul Arwana perdana tampil di acara FYP Trans 7 setelah 3 tahun vakum. Kembalinya Tukul Arwana di TV pun didampingi oleh sang anak, Vita. Pada kesempatan itu, Vita membeberkan alasan keluarganya menyembunyikan kondisi ayahnya selama 3 tahun. Vita mengatakan bahwa kondisi ayahnya tersebut sudah termasuk sebagai privasi. Karena kan ayah sakit ya, dan aku gak mau jer, menurut aku ini udah privasi aku. Ungkap Vita, dikutip dari YouTube Trans 7 Official, Kamis, 13 Juni 2024. Terlebih lagi, kata Vita, bahwa ayahnya itu juga belum bisa untuk berbicara. Sehingga ia tak mau membeberkannya serta tak mau memaksakan sang ayah bertemu dengan banyak orang. Diungkap Vita, saat awal terkena stroke, ayahnya itu tak bisa berbuat apa-apa hingga jarang merespons. Takutnya ayah stres, karena awalnya kan ayah memang gak bisa apa-apa, respons juga ngelihat doang gitu. Jelasnya, adapun saat ini, kondisi dari tukul sudah jauh mendingan dari sebelumnya. Pada akhirnya Vita pun mencoba menyampaikan ke ayahnya jika ada banyak tawaran diundang di acara. Sang komedian pun akhirnya juga mau menjadi bintang tamu di acara TV. Makanya sekarang memutuskan aku juga nanyain, ayah banyak yang nawarin untuk datang ke acara, ayah mau gak? Iya mau, gitu, ucapnya. Sedangkan tahun lalu, kata Vita, ayahnya tersebut pun belum mau saat ditawari datang ke acara. Karena tahun lalu ditanyain juga masih gak mau, sampai akhirnya mau datang, ujar Vita. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.